hai 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 hello guys and welcome back to my channel di video kali ini kita akan menggunakan fairy dan warps unit dan kita akan mencoba bahas beberapa tips buat lain balas retail supaya bisa dapat starter dan bagaimana caranya dapat info info dan beberapa tips yang main tapi sebelum itu saya bisa lonceng dengan cara klik tombol subscribe warna merah di bawah dan tekan juga tombol latihan belonceng sebagainya sudah baru dari channel ini nah seperti yang kalian tahu disini banyak karakternya ya tapi untuk mendapatkannya ini termasuk sulit untuk buat kalian yang terutama free player namun juga free player sih dan juga belum pernah top up nah kalau mau dapetin Wendy kan bisa top up berapa pun sebenarnya nah untuk dapetin karakter salah satu alternatifnya buat free player disini kalian bisa memberinya melalui action home dan cara ngumpulin dari fragment atau set ya satu-satu sampai kumpul beberapa dan misal disini kalau mau dapetin jelal ini karakter S ya disini terakhirnya kalian harus tumpulin 30 set atau fragment nanti kalian bisa komen buat dapetin si jelal ini dan harganya pun terbilang cukup mahal yang dilihatnya butuh ribuan nah kira-kira buat dapetin coin gold ini susah atau enggak kita coba kita coba lihat oke pertama kita coba lihat cara dapetin coin gold sebenarnya kalian bisa dapetinnya di sini ada keterangannya sebentar gue cek nah di sini ada juga yang dari Rio daik level guys lihat coin gold 200an bahkan ada yang seribu di sini ini mungkin kalian bisa manfaatnya secara maksimal ya jadi jangan dipakai tanpa tujuan yang jelas terbatas ini untuk reward yang lain enggak ada coin gold hanya dari naik level ya tadi oke mungkin ini dapat beberapa ribu lumayan dan cara yang lain kalian bisa cek di kemananya nah ini ada nih aku ingin gold nah ini ada dua cara dari gift box sama worth yang pertama ini dari kita coba dari bawahnya yang worth dulu kita tuliskan dan ini kalian harus meningkatin figure kalian ini bukan dapetin gold ini dapat item itu yang namanya nah ini kalau yang worth hanya dapat coin gold 100 lihat tapi ini figure kalian bakal berkurang nah untuk dapetin figure kalian bisa pakai item yang buat nambah nambah figure ini tapi internnya berbayar ya atau dapat dibilang belinya pakai event untuk cara yang lain buat nambah figure gue kurang tahu mungkin ada dari reward mungkin ya next selanjutnya adalah dari gift box gift box ini kalian bisa dapat dengan cara memimpin ya memimpin tim di misi khususnya di exam exam mission ini oke misal disini saya akan coba ya ini buat contoh aja kita ambil misi exam mission oke yang penting kalian libirnya ya oke kita ambil misinya ini auto ya langsung kita cari musuh oke di sini kita coba battle mungkin kita coba bang sapa ya selanjutnya ada yang bahas tentang formasi ya formasi yang bagus buat dipakai ini sebenarnya formasi ini tergantung dari way up dan karakter kalian ya kalau suai mungkin bagus nah tapi disini masalahnya kalian bisa formasi kalian bisa bagus dan bisa jelek tergantung lawan ya karena lawannya juga punya formasi nada formasi ini punya kelebihan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing kadang bisa naik kadang turun ya tergantung lawannya yang kita temukan nah jadi menurutku saranku saja kalian coba bentuk band up dan sesuaiin dengan formasinya misalnya dari masing-masing role itu karakternya kalian coba cocokkan dengan formasi yang cocok yang besar formasi yang dimana kita bisa menjaga karakter tipe support kita ya supaya nggak cepet mati dan ini formasinya ada yang satu di belakang main karakter kita ini efektif buat ngelindungin ya karakter yang di belakang main karakter kita karena memang jarang berserang jadi intinya kalau kalian mau bentuk formasi yang bagus itu tergantung kenempatan karakter sama penggunaan karakter kalian ya oke tinggal 3 lagi nih mungkin saya skip aja nggak lama oke mati nah disini kita dapat reward nah kalau hoki dapat kapten giftbox ya tapi disini gua nggak dapet ya cuma dapat XP sama silver nah jadi intinya kalau kalian mau dapetin koin gold kalian bisa coba main misi ini nah tapi untung-untungan ya kalau kalian dapat item kapten giftbox nanti kalau dapet kalian tinggal gunakan aja nanti dapat 100 koin gold dan di sini koin gold nya sudah 700 700 ini mungkin untuk blizzard masih belum dapet ya tapi kalau buat beli karakter yang rarity S mungkin cuma dapat satu shot nah sedangkan buat penggulan satu karakter kita butuh 30 ya praktennya nah jadi kalian main sabar aja mungkin butuh waktu bulan-bulan ya buat dapetin satu karakter nah kecuali kalian sulutan mah cukup satu hari bisa dapat karakter yang bagus bagus khusus dan menambahnya yah buat kasih yang harus kecil tapi kalau di pvp karakter alpabet dan troffer kontrol ini yang paling bagus masih buat ngeisi skill lawan ya dan emang kalau gak mau refill ini berpengaruh biasa yang paling bagus buat ngeisi skill lawannya dan emang kalau ngak gitu ini berpengaruh Oke, semoga sudah tidak dapat di tempat penggunaan di blocker Nah mungkin sudah ada misalnya effect, selesain tim kalian lakunya yang tinggi-tinggi ya Eh udah, mati dan... ya masih berbarat ya Nah jadi, intinya lu main sabar aja kalau main... ini, disumisen dan jadi kapten main sabar aja Pasti nanti juga dapat item Captain Euro Karena sebenarnya gua juga udah pernah dapet Sampai mulai, cukup sekian dulu ya untuk tips dari saya buat kalian Dan cukup sekian untuk kita selanjutnya, jangan lupa subscribe dan like below